Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma dan terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Dimanapun kita berada Kita boleh berjumpa lagi di pagi hari ini dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama Perkenalkan nama saya Ibu Cindy Helen Patricia Wahyono Nandogi Dari Jemaat GPIB Sejahtera Malam Suji, suji, suji Kau kami puji Di pagi yang terdu Suji, suji, suji Ura dan perkasa Opa Oma, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab dan renungan pagi Mari kita satu dalam doa Mohon pimpinan kuasa roh kudus Kita berdoa Bapak di dalam surga Puji dan syukur kami naikkan kehadiratmu yang kudus Kami boleh ada sampai dengan pagi ini Merupakan penyertaan dan kasih setia Untuk mengawali aktivitas kami Kami akan membaca dan merenungkan sabda firmanmu Surahkanlah rohmu yang kudus Sehingga kami mampu dan memahaminya Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Pembacaan Alkitab hari ini Terambil dari Kitab Masmur Fasal 24 Ayat 1 Sampai dengan Ayat yang ke 6 Yang menyatakan Tuhanlah Yang ampunya bumi Serta segala isinya Dan dunia Serta yang dia didalangkan Sebab Dialah Yang mendasarkannya Di atas lautan Dan Menegakkannya Di atas sungai-sungai Siapakah Yang boleh naik Ke atas Gunung Tuhan Siapakah Yang boleh berdiri Di tempatnya Yang kudus Orang yang bersih tangannya Dan murni hatinya Yang tidak menyerahkan dirinya Kepada penipuan Dan yang tidak Bersumpah Palsu Dia lah Yang akan menerima Berkat dari Tuhan Dan Keadilan Dari Allah Yang menyelamatkan dia Itulah Selamat pagi hari ini Kita baca dari Sabda Bina Umar Selasa 4 Juni 2024 Dengan tema Kesucian Hidup Yang berdampak Kehadiran Allah Kehadiran Allah Terut membentuk Pribadi-pribadi Yang mampu Melihat Perbuatan Allah Dalam Penciptaan Alam semesta Dan sekaligus Menyadari Pentingnya Karakter Hidup Suci Kehadiran Allah Bukan sesuatu yang abstrak Dan tidak dapat Dikenal Gunung Tuhan Sebagai empat Beribadah yang kudus Mensyaratkan Para penumbah Dengan kualifikasi tertentu Mungkinkah Kualifikasi itu Dapat dipenuhi Oleh mereka Yang datang Beribadah Kecintaan Kepada Tuhan Sebagai Raja Kemuliaan Menjadikan Segala Sesuatu Mudah Dilakukan Tanpa Bimbang Dan Cemas Tentang Pemeliharaan Allah Hari Demi Hari Dalam hidup Persekutuan Dan Pelayanan Kita Kadang Menghakimi Saudara kita Dengan ukuran Keaktifan Sebatus Sosial Atau Kemampuan Ekonomi Mereka Kita Bahkan Menganggam Hal biasa Dan Tidak perlu Dibesar-besarkan Jika Mereka Keragung Fitna Mengejar Pujian Mencuri Dan Berbohong Jika Hal Semacar Ini Terus Berlangsung Dalam Hidup Persekutuan Sesungguhnya Hidup Kita Tidak Seiraman Dengan Kehendap Alam Agar Semua Orang Berperilaku Kudus Dalam Perkataan Dan Perbuatan Pemasmur Berbicara Soal Perilaku Etis Dalam Diri Mereka Yang Mengasihi Allah Kehidupan Suci Yang Benar-benar Didemonstrasikan Memberi Dampak Berarti Bagi Sesama Dan Lingkungan Sekitar Kehidupan Seperti Apakah Yang Hendak Kita Jalani Di Pagi Hari Ini Apakah Kehidupan Dimana Kekudusan Allah Terbatas Pada Hari Minggu Di Gedung Gereja Saja Dan Tidak Nampak Dalam Kehidupan Hari Hari Kerja Atau Di Berbagai Aspek Hidup Kita Lainnya Kehidupan Rohani Yang Membatasi Kehadiran Allah Memperlihatkan Kegagalan Memahami Siapa Sesungguhnya Allah Di Dalam Yesus Kristus Dan Hal ini Sungguh Menyedihkan Mari Menjalani Hidup Baru Di Hari Libatkan Allah Yang Kita Sembah Dalam Yesus Pada Semua Bidang Kehidupan Lewat Perkataan Jujur Perilaku Baik Dan Ketaatan Penuh Pada Kehendak Allah Perkataan Suci 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 Kom Kudus Tersyukur Di Depan Tatu Membih Terima Kotanya Segenap Melaikan Suci Penyed Baru Tuhan Yang Ada Selama Namanya Opa Oma Mari Kita Satu Di Dalam Doa Terima Kasih Bapak Yang Baik Atas Bimbinganmu Kami Sudah Membaca Dan Menenukan Firman Biarlah Firmanmu Dapat Kami Lakukan Dalam Kehidupan Kami Hari Lepas Hari Ya Bapak Kami Berdoa Juga Bagi Semua Anggota PKLU GPB Dimanapun Kami Berada Beri Kami Kekuatan Dan Kesehatan Yang Baik Kami Juga Berdoa Bagi Segenap Dewan PKLU GPB Tuhan Beri Hikmat Dan Kesehatan Dalam Menjalankan Tugas Tugas Pelayanannya Terima kasih Bapak Inilah Doa Syukur Yang Kami Nyaikan Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Amin Terima Terima kasih Opa Oma Atas Kebersamaannya Selamat Beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Sampai Jumpa Jumpa I Sampai Sampai